Yang pemirsa, pemerintah kota Jambi siapkan 6 ton daging sapi pegu untuk masyarakat. Itu merupakan upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan daging jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Pemerintah kota Jambi menyiapkan 6 ton daging sapi pegu untuk masyarakat jelang Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Daging tersebut disiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga daging sapi di pasar tradisional. Sehingga masyarakat dapat membeli daging dengan harga yang murah. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan, stok daging beku tersebut disiapkan untuk menutupi kekurangan daging yang diputuhkan masyarakat kota Jambi. Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk mendapatkan daging sapi Idul Adha. Daging beku tersebut dijual di kantor Bulog Provinsi Jambi. Dalam waktu dekat, bakal ada daging beku lagi yang akan masuk ke kota Jambi. Yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nanti bakal datang lagi? Harga yang bisa lebih murah terkendali dibanding dengan daging segar. Dan ini bisa memenuhi kebutuhan kekurangan dari ewan yang bisa kita potong. Nanti bakal datang lagi, Pak? Ya, bakal datang lagi. Pokoknya sampai dengan Idul Adha ini dipastikan cukup. Sampai gitu kan Idul Kurban semua pada potong ewan kurban. Masyarakat tidak perlu khawatir, Pak ya? Ya, insya Allah. Wakil wali kota Jambi Maulana juga bakal memastikan kebutuhan daging sapi di kota Jambi cukup untuk Idul Adha mendata. Pasalnya banyak masyarakat yang berkurban, sehingga masyarakat yang tidak mampu juga bisa mendapatkan daging. Heru Syaputra, JAK TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.